Akramahullahu biasrati asya Allah memuliakan orang itu sepuluh berkara Sebagian ulama menyatakan barang siapa puasa pada hari-hari sepuluh hari itu Akramahullahu biasrati asya Allah memuliakan orang itu sepuluh berkara Al-barakah fi umrihi umurnya barakah Waziyadatu fi malihi uangnya ditambah rezekinya mudah itu matanya Keluarganya dipelihara Diampuni dosa-dosanya Dilipat gandakan pahala kebaikan-kebaikannya Dan dimudahkan pada waktu mati Ya mudah tidak sulit Wabdiya'u ridul mati kabrihi Kuburannya menjadi terang-penderang Watakilu limi janihi Dan timbangan amalnya nanti berat pada hari kiamat Wanajatu fi darokatihi Dan selamat Ya pada waktu Mengalami Tingkatan-tingkatan Perjalanan Pada hari kiamat itu selamat Wasu'udu ala darojatihi Dan bahagia Ya atas Derajat yang di Laluinya Kemudian Di dalam hatis yang lain Paling tidak itu puasa hari Aropah Paling tidak Kalau misalnya 10 hari Alhamdulillah Misalnya tidak Paling tidak itu adalah Pada tanggal 8 Dinamakan hari Tarmiyah Kemudian pada hari Tanggal 9 Itu dinamakan hari Aropah Ya Mansoma Yauma Aropah Barang siapa puasa Pada hari Aropah Mendil hijah Daripada bulan Dil hijah Kata Bawahu ta'alalahu Siyama sanata ini Maka Allah menetapkan baginya Pahala puasa 2 tahun Ya Atau diampuni dosanya 2 tahun Tahun Yang akan datang Dan 1 tahun yang sudah lalu Itu oleh Allah diampuni dosanya Sanata ini